Polres Mimika memusnahkan puluhan gram narkotika jenis sabu dari Abidin dan dari Felisa yang merupakan bandar sabu yang tertangkap beberapa bulan lalu di kota Timika, Papua. Pemusnahan puluhan gram sabu tersebut digelar di kantor Polres Pelayanan yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, Ibtu Laurenstidus Cordiali. Proses pemusnahan sabu juga disaksikan oleh para pejabat kejaksaan dan kedua pelaku. Kasat Narkoba, Ibtu Laurenstidus Cordiali, saat perserilis mengatakan di tahun 2019 ini banyak 19 kasus narkotika jenis sabu yang sedang ditangani dan sebanyak 50 gram lubis sabu yang telah diamankan. Kasus sabu di Timika di tahun 2019 ini cukup tinggi karena sabu di Timika nilai jualnya cukup tinggi seperti 1 gram seharga 3 juta bahkan lebih. Sementara itu, untuk kedua pelaku ini berkasnya sudah dilimpahkan dan menunggu waktu persidangan dan dijerat dengan hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. 19 Sudah 19 ya? Sudah 19 ya. Oh 19 mulai? Juli, belum bahas, maksudnya aku sepasang belum ada. Juli ya? Juli ya? Juli sudah. Artinya kenaikan yang signifikan sekali nih? Sangat apa ya isilah potensinya tetap bagus? Dari segi bisnis. Terus untuk jumlah BB-nya, apakah lebih banyak atau lebih... BB-nya meningkat, meningkat tahun ini, sudah masuk di 50 gram-an, kemarinannya 30-an, nggak salah. Kalau pasaran per paket tadi itu... Tergantung situasi. Ya paling segininya permintannya biasanya berapa? Permintan kalau di Jemimika 3 juta per gram. Per gram 3 juta. Mereka beli di luar itu berapa? Rp 1 juta. Rp 50.000. Rp 30.000 ya? Rp 50.000. Mengambil. Sampai saat ini, Polres Mimika terus berupaya untuk mengungkap pelaku lainnya guna memberantas peredaran narkotika di Kabupaten Mimika. Dari Papua Timika, Nathan Making, kontributor AYUS, melaporkan. Kita lanjutkan.